Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kicomana di seluruh Indonesia Salam ternak sampai mana Terima kasih teman-teman yang sudah Merespon video saya yang kena murah batu Hanya menggunakan fur saja Terima kasih yang sudah merespon Dan memberikan pertanyaan Dari untuk furnya Mereknya apa terus Cara pemberiannya dari saat awal sampai Panen bagaimana Kalsiumnya pakai apa Vitaminnya pakai apa dan disini Saya akan menjelaskan teman-teman Sebelum saya menginjak kesana Saya akan sharing dulu bagaimana saya Padahal sebelum-sebelumnya Saya memberikan Berbagi ilmu Sharing ke teman-teman itu Pemberian EF seperti ini Kok sekarang beralih ke fur Nah jadi begini teman-teman Ceritanya Saya dulu itu Pulang kerja setelah pulang kerja Sudah badan capek ya kan Nah tau-tau Jangkriknya habis EFnya sudah habis Ya sudah lah Saya mau istirahat Padahal kita cari dulu jangkrik Ya kan Nah akhirnya dari situ berpikir Kenapa sih Kok saya malah repot Ya kan Memang hiburan-hiburan bos Tapi jangan buat memberepotkan kita Oke lah coba Saya pakai fur Bisa apa enggak Nah sebelum saya pakai fur Otomatis kan kita memikirkan dulu Pakai furnya apa Merk apa ya kan Dan Alhamdulillah saya menukar fur ini Ini teman-teman Fur super mantap Ya ini Ini Ya kan Nah kenapa saya pakai fur super mantap Padahal merek fur yang lain banyak Dan bagus-bagus Ya Alhamdulillah merek fur itu semuanya insya Allah bagus teman-teman Kenapa Saya memperhitungan dari sini Segi protein Segi protein Soalnya saya cari Rata-rata protein Yang standar nih Itu 18 sampai 20 Ya kan Terus yang tinggi 50 55 Yaudah lah kita ambil yang tengah-tengahnya Mungkin agak tengah-tengah sedikit Ini 25 Ya kenapa kan ya saya pakai super mantap Nah Terus Memang susah Untuk pertamanya susah Kita ganti dulu yang biasanya EF Ya kan Takutnya lupa Terus sebelum masuk ke kandang ternak itu Bukan furnya Seperti ini juga Tapi kita pelan-pelan Ternyata Dia mau makan Nah dari situ Dari situlah sampai sekarang Saya menggunakan fur super mantap ini Oke kita lanjut Untuk belinya dimana bang Ada juga yang bertanya kayak gitu Soalnya di kota-kota mereka Mungkin belum ada Memang super mantap Ini kayaknya belum beredar Ya Silahkan teman-teman beli di online Harganya murah 8 ribuan Kalau gak salah Coba di cek ya Di online ya Saya gak jualan Saya juga gak tau nih produknya siapa Terus kedua Pemberiannya seperti apa bang Nah Sesuai pengalaman saya Memang tidak langsung pakai fur Pengalaman saya itu kemarin Tidak langsung pakai fur Jadi saya pakai F dulu Setelah produksi Baru saya beralih ke fur ya Saya ceritakan tadi Nah Saya sarankan ke teman-teman semua Awalnya itu jangan langsung ke fur Ya Kalau baru pertama ya Jangan langsung ke fur Tapi kalau sudah produksi Silahkan teman-teman ganti fur Itu Cara pemberiannya Kita start awal nih Setelah saya ganti fur nih ya kan Nah Itu nanti dia akan kawin Setelah kawin bertelur Bertelur Pas 12 Sampai 14 hari kan Untuk menetasnya Nah sekitar tanggal 11 Kalau 14 hari Ya pokoknya 2 hari lah Hari hamil 2 Sebelum menetas Sudah kita kasih EF Ya EFnya itu kalau bisa lengkap Disitu ada jangkrik Ada keroto Ada ulet hongkong Ada ulet kandang Ada cacing Silahkan Untuk memperbaiki organ reproduksinya Indukan tadi Selain untuk meloloh Ya Tapi yang perlu diperhatikan adalah keroto Jangan terlalu banyak memberi keroto Karena keroto bisa basi Nanti kalau dilolohkan ke anaknya Bisa mencret Itu Setelah panen Kita ganti lagi ke Pol Sudah pemberiannya seperti itu Tapi saya sarankan Harus sudah pernah produksi Ya teman-teman ya Insya Allah Tidak bakalan macet Itu Kedua ya Tadi sudah ya Untuk vitamin Vitamin itu Sudah lama banget Saya pakai Dan sekarang Sudah tidak pakai lagi Vitaminnya apa Vitalur Tapi sudah lama banget Sudah lama Sudah lama Sebelum saya pakai ini Awal-awal saja Dan sekarang Sudah saya Sudah tidak pakai vitamin lagi Terus Untuk kalsium Oh iya Sorry bro Sedikit yang lupa Warna formnya kayak gini Hampir sama kayak super beat Nih nih Coklat Bipin Bawahnya kayak gitu Coklat Ya Untuk kalsium Saya hanya menggunakan Cangkang kulit telur Kita remas-remas Kita tumbuk sedikit Ya kan Sudah kita tebar Di bawah yang ternak Kalau tidak dikasih Di cepuk makan Dipisah Hantarapur Sama Kulit telur ini Oke Terus Yang bagus Untuk kalsium itu Itu kulit Cangkang kulit telur Burung puyuh Jangan yang Ayam Kalau ayam keras Burung puyuh saja Yang lunak Itu Apalagi ya Ya mungkin itu saja Teman-teman Nanti kalau ada Yang bertanya lagi Silahkan tulis di kolom komentar Sekalian Nanti Insya Allah Saya jawab langsung Atau saya bikinkan Konten seperti ini Mudah-mudahan Ini bermanfaat Untuk saya Untuk teman-teman semua Saya kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sudah merespon Dan mendukung channel saya Saya ucapkan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya